selamat menikmati selamat menikmati jadi oksigen itu nanti akan bereaksi dengan benda atau zat tersebut jadi zat yang memberi oksigen mereaksi oksidasi namanya oksidator nah apel yang kalian makan tadi atau mungkin kalian gigit tadi yang warnanya coklat tadi itu sebenarnya reaksi oksidasi jadi apel bereaksi dengan oksigen sedangkan reaksi reduksi yaitu reaksi pelepasan oksigen di mana reaksi ini oksigen akan dilepas seperti pada saat reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen di mana oksigen akan dilepas pada saat reaksi itu berlangsung dan zat yang menarik oksigen pada reaksi reduksi namanya reaksi reduktor nah itu satu pengertian dari reaksi reduksi berdasarkan pengingkatan dan pelepasan oksigen kemudian ada juga reaksi reduksi oksidasi pengertiannya sebagai pelepasan atau penerimaan elektron di mana untuk reaksi reduksi itu ada penangkapan elektron jadi elektronnya ditangkap oleh zat tersebut kemudian untuk reaksi oksidasi adalah pelepasan elektron jadi elektronnya nanti diserahkan oleh elektron atau dia akan melepaskan elektron nah pengertian yang ketiga yaitu reaksi reduksi oksidasi berdasarkan pertambahan atau penurunan bilangan oksidasi jadi bilangan oksidasi atau nanti biasa disingat dengan yang namanya biloks setiap unsur nanti mempunyai biloks tertentu ada yang mempunyai 1, 2, 3, bahkan lebih itu nanti berdasarkan unsur tersebut nanti menjadi senyawa apa reaksi reduksi itu penurunan biloks atau bilangan oksidasi jangkan reaksi oksidasi itu adalah reaksi kenaikan biloks dari contoh ini bisa terlihat bahwa disini saya mempunyai H2 dia mempunyai biloks 0 kemudian disini H2 itu atau unsur H dia mempunyai biloks plus 1 dari 0 menjadi 1 maka biloksnya naik nah itu yang namanya reaksi oksidasi sedangkan disini ada O, O2 sebagai O2 dia mempunyai bilangan oksidasi 0 dan kemudian disini O mempunyai bilangan oksidasi minus 2 dari 0 menjadi minus 2 itu biloksnya turun maka namanya menjadi reaksi reduksi nah dari semua ini nanti kalian bisa tahu yang namanya reaksi reduksi yang mana dan reaksi oksidasi itu yang mana sekian pengertian dari reduksi oksidasi berdasarkan 3 pengertian tersebut terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb bergantung terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih